Nah ini kegiatan hari nyepi, yaitu adalah menyambut tahun Baru Saka, 1940. Nah rangkaian acaranya, hari kemarin kita yang namanya melasti ke segari, ke laut. Yaitu menyucikan Buwana Agung dan Buwana Alit. Buwana Agung adalah dunia nyata, Buwana Alitnya adalah batin kita. Nah disanalah disutikan di laut. Terima kasih telah menonton! Pada hari ini, yaitu namanya istilah kami Taur Agung, Taur Agung Kesanggung. Karena hari ini merupakan menurut perhitungan tahun Baru Saka, yaitu bulan 9, menjelang bulan 10 Baru Saka. Yaitu kita berkorban suci untuk Buwana Agung dan Buwana Alit, yaitu untuk menyucikan jagad ini atau lingkungan kita. Supaya dalam pelaksanaan kita melaksanakan hari raya nyepi, yaitu satu berada, yang pertama amati geni, amati tidak berapi-api atau menahan nafsu. Nah yang kedua, amati lelungan, tidak berpergian. Nah yang ketiga, amati lelungan, tidak makan dan tidak minum. Nah amati lelungan, itu adalah tidak berpergian, adalah diam di tempat atau di suatu tempat, dalam rangka semedi, introveksi diri, mendekatkan diri sama yang kuat. Nah hal ini adalah tahu ragu sangganya. Kita berkorban suci, yaitu menyemil kepada yang menganggap kita ada, yaitu roh halus, baik pun siapapun yang tidak kelihatan, kita persembahkan bahwa yang namanya caru. Ya. Persembahkan. Supaya tidak mengganggu manusia dalam melaksanakan catur beratuh penyepian. Yang saya bilang tadi, adalah dari individu yang namanya Banten Prani. Banten Prani yaitu rasa sujud syukur kita kepada yang kuasa bahwa kita sudah diberikan segala sesuatu untuk kita menjalani kehidupan yang dibuktikan dengan rasa sujud. Banten Prani. Yang namanya Ogogo, adalah simbol buddha kala. Yang dianggap sering mengganggu dalam kehidupan manusia. Makanya kayak gini dibuktikan atau dinyatakan bahwa inilah simbol buddha kala, atau itilah jenatap, supaya menjauh dari lingkungan warga manusia. Nah inilah, dipersembahkanlah yang namanya Tauragun. Ini tadi sudah diperlina, nanti dibakar. Ya. Dibakar, karena ini persembahan kita, pertamaan dibakar. Setelah diadakan kebakaran, yang namanya Pralimu, artinya sudah dikembalikanlah. Yang berasal dari api, angin, air, nanti sudah dikembalikan. Ini dilahnya, wadah kasarnya dibakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!